Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update kanal Balijani. Beberapa waktu yang lalu, Tutsugi mendapat pemberitahuan tentang akan digelarnya pertemuan raja-raja dari seluruh Nusantara dan mancanegara oleh masyarakat adat Nusantara. Pemberitahuan itu disampaikan lewat telepon oleh salah seorang keturunan Raja Mas Rete, Kepulauan Buru Selatan, Maluku yakni Yang Mulia Ibu Linda Sumadi. Dewi Yorna bertemu dengan Tutsugi pada perhelatan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara Bali di Puri Agung Pelihatan. Sebelum acara berkumpulnya raja-raja sedunia diselenggarakan nanti di Semarapura bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Negara kita tahun ini, ada baiknya kita saksikan dulu seperti apa suasana perhelatan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara Bali yang telah berlangsung pada bulan Maret lalu. Bertempat di Puri Agung Pelihatan Ubud Giyanyar, Bali, pada Selasa 15 Maret 2022, acara pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara Bali berlangsung dalam suasana agrab. Hadir dalam acara itu masing-masing dua orang perwakilan matra dari seluruh Nusantara. Sebelum acara pokok dimulai, warga Puri Agung Pelihatan Ubud menyambut sekitar 21 orang perwakilan masyarakat adat Nusantara yang datang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan lain-lain di Mandala Utama Puri. Pada kesempatan itu, para peserta diberi kesempatan untuk saling memperkenalkan diri sambil menikmati hidangan ringan yang disuguhkan. Para putri keraton yang hadir berkumpul di bagian lain Mandala Utama Puri. Sementara itu terdengar sayup-sayup suara gerantang, salah satu jenis musik tradisional Bali yang dimainkan oleh seorang laki-laki di sebuah bangunan yang berdiri di sudut menambah syahdunya suasana di sore yang cerah itu. Setelah acara penyambutan dan ramah tamah selesai, para peserta kemudian diajak berkumpul di Balai Pendapa Agung yang ada di halaman luar Puri untuk mengikuti acara pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Masyarakat Adat Nusantara Bali. Acara dimulai dengan persembahan tari penyambutan penyembrama yang kemudian disusul dengan pembacaan doa oleh seorang pinadita dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pengukuhan dilakukan oleh Sekjen Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Adat Nusantara yang mulia kanjang pangeran verisal utama Suryo Wibowo. Ada pun personalia Dewan Pengurus Wilayah Matra Bali Masa Bakti 2022-2025 yang dilantik pada hari itu adalah Dewa Krishna Artawan sebagai Ketua, Iketut Krishnayana dan Inengah Murjo sebagai Wakil, Inyoman Karsana SE sebagai Sekretaris, dan Ibutu Edisantika sebagai Bendahara. Karena menurut anggaran dasar Matra, Raja tidak boleh duduk dalam kepengurusan, maka Raja-Raja Bali seperti dalam Semaraputra, Ide Cokordoputra Ninja, dan Ide Cokordoputra Sukawati menempat di posisi sebagai penasehat. Walaupun yang hadir pada perhelatan itu sebagian besar para pangeran bersama pasangan hidupnya, Matra bukanlah organisasi para Raja, tapi harus muncul dari Raja untuk dipersembahkan kepada seluruh masyarakat yang cinta pada adat dan budaya Nusantara. Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Matra Pusat Kanjang Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam II dalam sambutannya yang cukup panjang. Lebih lanjut disampaikan, proses pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Matra Bali berjalan agak alat, karena orang-orang yang peduli terhadap upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah di Bali pada sibuk. Setelah melewati perjuangan selama tujuh tahun, baru akhirnya kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Matra Bali berhasil dibentuk. Di garis bawahi pula, Matra bukanlah organisasi politik dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebagai buktinya, tak Matra bukan organisasi politik, pembentukannya tidak berdasarkan provinsi, melainkan berdasarkan keresidenan. Sebelum acara ditutup, dideklarasikan sebuah perkumpulan yang bernama Putri Keraton Nusantara. Perkumpulan ini kedepannya diharapkan akan menjadi inisiator dalam pelestarian adat dan budaya Nusantara. Pada saat yang sama, Putri Keraton Nusantara langsung menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Indonesia Amanah Mandiri dalam rangka mempromosikan dan memasarkan produk-produk Putri Keraton Nusantara yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya Nusantara. Diharapkan perhelatan festival Putri Keraton Nusantara yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat di Bali mendapat dukungan sepenuhnya dari perusahaan tersebut. Bisa jadi, acara pertemuan raja-raja dari seluruh Nusantara dan mancanegara yang akan berlangsung bulan ini merupakan bagian dari gagasan Putri Keraton Nusantara. Tentu saja agenda itu disambut baik oleh pemerintah daerah Bali. Terima kasih telah menonton!